selamat menikmati itu disebutkan nomor hadis riwayat Abu Daud nomor hadisnya 5212 ini Rasulullah bersabda dimana ada dua orang muslim bertemu kemudian dua orang muslim ini berjabat tangan tidak ada lain kecuali Allah SWT akan gugurkan dosa-dosa keduanya sebelum dia berpisah dari hadis ini maka kita tarik sebuah hukum bahwa disini bukan sesuatu yang bermakna hukmu fardu'in atau kewajiban disini hanya sebatas kesunahan artinya hukum jabatan tangan itu adalah sunnah sementara di dalam kaedah hukum kondisi yang yang membahayakan itu akan membolehkan sesuatu yang dilarang atau sebaliknya hal yang diperintahkan boleh tidak dilakukan atau yang dilarang boleh dilakukan karena kondisi darurat nah seperti itu jadi ada ilatnya disana ada sebabnya nah oleh karena itu dalam hal ini ketika memang salaman itu secara ilmiah menyebabkan kita akan tertular virus yang membahayakan dan itu sudah diteliti dari berbagai disiplin ilmu yang berkaitan tentang unsur ini maka itu akan menjadi ilat buat kita membolehkan untuk tidak melakukan jabatan selamat menikmati